Assalamualaikum Gamers Kamu lagi nyari HP gaming murah tapi yang performanya gahar Disini Mimin punya rekomendasi 7 HP terbaik dengan chipset Helio G99 yang siap menemani petualangan gamingmu dan dijamin gak bikin kantong jebol Chipset ini adalah salah satu chipset 4G paling bagus buat gaming Apalagi kalau ditambah paduan gyro hardware yang tentunya bakal bikin pengalaman gamingmu jadi makin asik Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP gaming murah Helio G99 terbaik di tahun 2024 Yang pertama, Idle RS4 HP rilisan April 2024 ini hadir dengan performa luar biasa di harga 1 jutaan Chipsetnya pake MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 8GB dan internal 256GB UFS 2.2 Performa yang dihasilkan cukup bagus buat main game dan multitasking pun anti bikin tantrum Bahkan ada fitur lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware Selain itu layarnya juga mulus karena udah support refresh rate 120Hz dengan luas 6,6 inci Lalu untuk dayanya ini pake baterai 5000mAh dengan fast charging 45W Yang mana dalam setengah jam bisa terisi 78% dan kalau sampe penuh cuma butuh 1 jam 15 menit Kemudian untuk fotografinya ada kamera utama 50MP dan kamera depan 8MP Jadi memang cukup disayangkan tidak ada kamera ultra wide nya Lalu mic nya juga cuma 1 sehingga rawan tertutup kalau lagi dipake main game Dan belum ada kejelasan soal update OS nya juga Link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya Yang kedua Infinix Hot 40 Pro Penentuan harga yang tepat menjadikan HP ini laris manis di pasaran HP yang harganya udah turun ini dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 Kinerjanya disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi pake fitur RAM Extended Dan storage luas hingga 256GB Layarnya sendiri berpanel IPS 6,78 inci Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang sangat mulus Infinix Hot 40 Pro punya kamera utama 108MP yang ditemani 2 lensa bonus Sementara untuk selfie nya ada kamera 32MP yang berada di dalam punch hole Yang juga ada fitur bernama Magic Ring untuk nampilin notifikasi mirip Dynamic Island milik iPhone 15 Sedangkan dayanya pake baterai 5000mAh yang didukung fast charging 33W Selain itu HP ini diklaim bakal awet dalam 1600 siklus pengisian daya Yang berarti lebih dari 4 tahun jika ponsel digunakan setiap hari Namun yang disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5 nya Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate nya Yang ketiga Tekno POVA 6 HP terbaru dari Tekno ini punya desain yang gaming banget di harga 2 jutaan Bodi belakangnya ada aksen membentuk 3 sumbu yang bisa menyala dan bisa kita kustomisasi mau seperti apa nyalanya Performanya pun udah siap buat gaming karena dipersenjatai chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB Ditambah baterainya juga awet dengan kapasitas jumbo 6000mAh dan ngecasnya pun kenceng berkat fast charging 70W Ada pun fitur pendukung lain seperti speaker stereo dan gyroscope hardware yang akan menambah experience pengguna Soal tampilan juga makin nyaman dengan layar AMOLED Full HD Plus disokong kemulusan 120Hz untuk scrolling maupun main game Sedangkan untuk fotografinya juga meningkat jadi 108MP kamera utama dan 32MP kamera selfie Namun yang cukup disayangkan adalah tidak ada kamera 0,5 nya Link pembelian ada di deskripsi video dan berikut ini spesifikasi beserta harga terupdate nya Yang keempat Infinix Note 40 HP 2 jutaannya Infinix ini sangat menarik karena udah support fitur wireless charging Bahkan Infinix juga sekalian ngasih powerbank MagSafe dalam paket penjualannya Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena dengan 2 jutaan aja udah bisa ngisi daya tanpa kabel layaknya HP belasan juta Performanya juga kenceng berkat chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB Buat mainin PUBG terasa terlalu ringan dengan settingan smooth, ultra dan rata stabil di 40fps Main MLBB pun dapat di ultra super dengan sangat stabil di 60fps Sementara kameranya ada 108MP lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera selfie 32MP Bahkan perekaman videonya bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60fps depan belakang Soal OS juga udah pake Android 14 dan Infinix ngasih jaminan update 2x serta security patch 3 tahun Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD dan gak ada ultra wide nya Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi dan harga terupdate nya Yang kelima, Tecno Spark 20 Pro Plus HP yang punya desain cakep ini layarnya melengkung di sisinya Bertipe AMOLED 6,78 inci Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno RAM nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pake micro SD Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani 1 kamera tambahan Dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video HP ini ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14 Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroskopnya hardware serta punya sertifikasi IP53 Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultra wide nya juga Link pembelian di deskripsi dan berikut info lengkapnya Yang keenam Poco M6 Pro HP yang satu ini bisa dibilang HP 2 jutaan terbaik karena punya keunggulan yang paling lengkap Layarnya pake AMOLED 6,6 7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus Bahkan kecerahannya juga bagus sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 Untuk fotografinya ada kamera utama 64MP Lalu kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP serta kamera selfie 16MP Berkat adanya fitur OES dan AES bikin perekaman videonya jadi stabil dan enak buat bikin konten Apalagi udah support sampai resolusi 1080p 60fps Performanya pun kencang pake chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori 256GB Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3x serta keamanan 4 tahun Lalu baterainya ini 5000mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit aja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate nya Yang ketujuh Infinix Note 40 Pro HP rilisan Maret 2024 ini juga harganya udah turun dari yang awalnya 3,5 juta sekarang jadi 2,9 juta aja Desainnya juga cukup keren dengan layar lengkung AMOLED Kecerahannya bagus sampe 1300 nits Scrolling mulus pake refresh rate 120Hz Dan udah pake kaca pelindung Gorilla Glass juga Sektor dayanya juga bagus pake baterai 5000mAh dan didukung fast charging 70W Yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja Bahkan ada juga fitur wireless charging 20W dengan mag charge yang include di paket penjualannya Untuk main game juga aman banget karena pake Helio G99 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB Kemudian di bagian kameranya ada lensa utama 108MP berfitur OIS yang bikin kualitas hasil videonya jadi lebih stabil Namun memang sayangnya gak punya lensa ultrawide gak punya jack audio dan tanpa slot kartu SD Berikut ini spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi Jadi itulah 7 HP gaming murah Helio G99 terbaik di tahun 2024 Dari ketujuh rekomendasi kali ini kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys Terima kasih yang udah nonton Kalau bermanfaat bisa like video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih